Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh perakyat Indonesia dari sahabat pantai merauke. Kalian pernah tahu gak sih kalau ada beberapa pusaka hebat di Indonesia? Dan salah satu pemiliknya adalah Presiden kita loh. Beliau adalah Presiden Soekarno. Akan memuak empat misteri kesaktian Soekarno dan perusakannya yang sangat melegenda. Yah, bukan menjadi rahasia lagi kalau pemimpin besar yang ada di Indonesia selalu diidentikan dengan hal-hal komunistik. Soekarno atau Bung Karno adalah salah satu figur yang erat dihubungkan dengan hal magis itu. Bahkan, banyak orang bercerita bahwa punya Bung Karno yang merupakan Presiden pertama dari Indonesia itu memiliki banyak sekali kesaktian dan juga pusaka yang membuatnya mampu membawa negeri ini menjadi merdeka. Bener atau tidaknya dugaan itu tidak ada yang tahu. Tapi satu yang jelas, Bung Karno sangat menyukai kebudayaan Indonesia. Beliau diketahui memiliki keris dan juga memiliki kebiasaan gerakat atau bertapa di beberapa lokasi yang tonon sangat angker. Baiklah sobat, tanpa berpanjang lebar lagi, berikut ini 5 misteri tentang kefaktian dan pusaka Bung Karno yang orang sangat melegenda itu. Nomor 1. Ajian Lembu Sekilan Semua orang tak menampik bahwa Bung Karno adalah salah satu figur yang sangat tekti mandraguna. Raji atau Presiden pertama dari Indonesia ini dikatakan mampu menghindari banyak sekali marah bahaya lantaran memiliki sebuah ajian bernama Lembu Sekilan. Agian ini koron dimiliki juga oleh Pati Gajah Mada hingga membuat Bung Karno selalu bisa selamat dari kematian. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, Bung Karno kerat akan dibunuh oleh beberapa orang. Bahkan rencana pembunuhan Bung Karno terjadi lebih dari 7 kali. Dari peristiwa pembunuhan itu, Bung Karno selalu bisa lepas dari maut. Masyarakat percaya bahwa selamatnya Bung Karno yang tak sekali dua kali itu tak hanya karena keberuntungan kematan. 2. Pusaka Wesi Kuning Selain ajian lembu Sekilan yang membuat Bung Karno bisa lepas dari bahaya dan kebal dari serangan, beliau diketahui memiliki sebuah pusaka lagi bernama Wesi Kuning. Pusaka ini konon hanya sebesar lidi dan kerap dibawa oleh Bung Karno kemana-mana dengan dimasukkan ke dalam kantong baju. Seperti halnya ajian lembu Sekilan yang membuat Bung Karno kebal dari marah bahaya. Pusaka Wesi Kuning diketahui membuat seseorang yang memakainya jadi kebal senjata. Selain itu, gangguan secara fisik ataupun supernatural tak akan bisa diberikan karena akan mental dengan kesaktian pusaka yang selalu dibawa oleh Bung Karno. Oh iya, pusaka Wesi Kuning konon juga dimiliki oleh Manak Jingo yang menyerang Mojepahit. Selanjutnya, nomor 3. Tongkat Komando Bung Karno memang selalu mengelak jika dikatakan memiliki jimat atau pusaka. Seperti saat beberapa orang menanyakan kesakian dari tongkat komando yang selalu dibawa kemana-mana oleh Bung Karno ketika menghadiri acara baik di dalam maupun di luar regi. Tongkat komando yang dimiliki oleh Bung Karno itu konon berisi keris kecil yang sangat sakti. Benar atau tidaknya cerita itu tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas, tongkat komando itu terbuat dari kayu pujangkala yang konon memiliki energi magis yang sangat besar. Selanjutnya, kayu itu diberikan kepada seniman di Yogyakarta agar menyeslikkan 3 tongkat komando yang digunakan sesuai acara. Yang terakhir, nomor 4. Keris Peninggalan Perang Puputan Benar atau tidaknya, Bung Karno memiliki keris peninggalan perang puputan masih simpan siur. Banyak yang bilang bahwa Bung Karno menerima keris itu dari ibunya yang masih memiliki daerah Bali. Keris itu mampu melindungi Bung Karno dengan baik hingga akhirnya menanggang menjadi pemimpin Indonesia. Menurut cerita lain, Bung Karno sama sekali tidak mempercayai adanya kekuatan hebat dari keris. Beliau hanya mengagumi kerajinan asli Indonesia dalam hal ini seni membuat keris yang sudah semakin langka dan susah ditemukan lagi di era modern seperti sekarang. Nah, itu tadi empat misteri tentang kesatian dan juga pusaka dari Bung Karno yang merupakan presiden kita yang pertama. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Sukarno, tetapi revolusi daripada seluruh perakyat Indonesia.